Berdasarkan data yang dirilis BPBD Maro Jambi, sejak awal tahun hingga pertengahan Oktober 2023, luas lahan yang terbakar di Kabupaten Maro Jambi mencapai 129,93 hektare. Kebakaran lahan itu tersebar di 9 kecamatan. Kebakaran hutan dan lahan dampak kemarau yang terjadi pada tahun ini melanda 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Maro Jambi. Di antaranya yakni kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Teman Rajo, Marosebo, Sungai Gelam, Sekernan, Jaluko, Mestong, dan kecamatan Bahar Selatan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Setempat, luas lahan yang terbakar mencapai 129,93 hektare. Kasih pencegahan dan kesiapsiagaan PBDB Maro Jambi, Zudi mengatakan bencana karhutlah yang melanda tahun ini menjadi evaluasi untuk tahun yang akan datang, baik dalam pencegahan maupun penanganan karhutlah. Luas lahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Maro Jambi per Januari 2023 sampai hari ini, kita mendapat data luasannya berjumlah 129,93 hektare di luas keseluruhan. Hingga kini pemerintah Kabupaten Maro Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutlah. Mengingat dalam satu pekan terakhir ditemukan sejumlah titik api di enam kecamatan di Maro Jambi. Kini tim Satgas Karhutlah masih melakukan patroli di kawasan rawan terbakar, terutama di kecamatan Kumpeh dan Kumpeh Ulu. Dari Jambi, Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.